hai oke Brozone welcome back to my channel kali ini saya ingin mengelengkapi lagi sistem entertainment di dalam mobil saya jadi head unit sudah pakai pionir kemudian di dalam sini ada TV tuner digital dari Asuka kemudian TV plafon nah kali ini kenapa saya lebih milih head unit yang model seperti ini yang bukan Android karena kalau Android itu sistem akan terus berkembang jadi aplikasi-aplikasi nanti akan terus di upgrade jadi dari kitkat kemana lagi kemana lagi nah seiring perkembangan aplikasi-aplikasi yang lama nanti tidak akan di support biasanya seperti itu makanya saya lebih suka model analog yang lama Nah untuk menunjang eh apa namanya streaming YouTube dan lain sebagainya ini lebih baik kita pakai handphone jadi Android di handphone itu kita kan biasanya ya kalau handphone kita masih oke masih terus dipakai kemudian kalau udah rusak baru kita upgrade handphonenya jadi lebih baik upgrade handphonenya terus sistem Androidnya daripada head unitnya pakai Android Oke eh untuk itu saya mau masang ini Google Chrome ya ini akan saya pasang untuk streaming YouTube streaming Netflix dan lain sebagainya ke head unit jadi ini akan saya pasang di eh apa namanya TV tuner Asuka Oke sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya jadi untuk ini saya akan pasang di TV tuner TV tuner posisinya di dalam sini jadi saya perlu bongkar ini untuk bongkar ini enggak ada baut ya jadi tinggal buka tutup personeling terus kemudian ini yang setengah ini diangkat ini harus kita keluarkan dulu barang-barangnya ini ya kemudian persenelengnya kita keras juga senelengnya kita buka nah terus kemudian kalau setelah dibuka ini jangan lupa nih kayaknya akan mengganggu kita buka juga oke kemudian ini ini ada klip sih tinggal masukkan saja tangannya kemudian dibuka ditarik ke atas nah seperti itu ya kemudian pelan-pelan buka klipnya seperti ini ya ini fungsinya agar rem tangan nanti bisa lewat ke situ oke setelah itu buka ini kemudian ini dinaikin ke atas nah seperti itu ya kemudian pelan-pelan buka klipnya sorry buka klipnya samping kiri kanan nah itu udah kebuka nah ini udah kemudian tarik ini nah ini gak susah pakai tangan satu ya nah ini ya sudah nah ini kabel subwoofer saya ya power subwoofer kalau misalkan brozon ingin mengetahui cara pasang subwoofer silahkan cek link di atas sini nah ini kabel subwoofer nah posisi tv tuner saya itu ini kita akan masukkan nah ada HDMI in Alhamdulillah kita pasang ini chrome case nya disitu ya terus kemudian powernya ke USB situ oke sebentar saya akan pasang dulu oke chrome case nya sudah terpasang di HDMI in ya kemudian power supply nya kebetulan ada USB juga disitu jadi saya colok kesitu untuk menghidupkan chrome case nya nah mari kita coba nyalakan sebentar cuacanya sangat panas sekali ini saya ACC dulu ya oke ACC on oke itu ada ya kemudian kita masuk ke menu AV in dari tv asuka ya itu menunya kemudian di remote nya masuk ke menu eh home home dulu nah ini ada link kita klik linknya nah ini ini chrome case nih ini chrome case ya sorry agak silau ini chrome case chrome case nya kedap kedip jadi kita coba pairing ke nah itu dia tuh ini ya saya pernah setting juga namanya master bedroom coba kita setting ulang oke oke sebelum kita pasang apa setting ini karena ini sudah berfungsi ya Mari kita kembalikan dulu ke semula ya saya terlebih rapih oke ini konsolenya sudah saya rapihkan kembali ya kemudian di tv remote nya asuka itu klik home tampilan seperti ini ada tv ada link ada setting jadi kalau misalkan mau cache ya cache cache di handphone layar handphone pilih yang link kemudian masuk ke sini nah ini tampilan YouTube YouTube saya cache YouTube saya ke situ ke apa namanya ke head unit jadi cukup simple ya untuk setting chrome case nya itu menggunakan Google Home ya aplikasi Google Home ikuti aja petunjuknya disitu sangat straightforward sih habis itu kita bisa cache YouTube Netflix atau screen kita oke jadinya seperti itu Mari kita gedein suaranya ini bisa ketampil di tv platform juga ini menggunakan hotspot dari handphone kemudian untuk handphonenya lagi saya pakai buat apa namanya untuk bikin kontennya kamera oke cukup simple jadi ini udah full entertain ya jadi bisa menggunakan aplikasi Android disini kemudian apa namanya mau Google Maps atau apa juga bisa di casting kesini nah tv tunernya digital jadi siaranya lebih bagus ya kalau saya lihat siaran di tv asuka ini saya dapat saya rubah dulu exit dulu ya saya exit kemudian masuk ke mode tv terus disini ada tv list nah tv list itu saya dapat 49 channel ya ini digital semua sip itu aja yang masih belum terdipakai adalah movie dan musik ya movie ya ada RCA masuk disini RCA video in ya jadi kalau misalkan mau apa namanya punya Nintendo Switch PS atau mau main di mobil ngapain juga sih main di mobil tapi bisa bisa pakai fasilitas dari tv asuka yaitu movie oke itu aja update saya mengenai entertainment entertainment ya entertainment tools di mobil saya jadi head unit saya pakai pionir pionir 5750 ya Bluetooth dan juga DVD terus kemudian saya pakai tv tunernya asuka ini tv tunernya asuka digital ya terus kemudian saya juga menggunakan tv plafon ini tv plafon ya terus subwoofer juga itu sudah cukup optimal yang sudah saya kerjakan dan sudah sesuai dengan keinginan saya sih selanjutnya nanti kita akan update update lagi masalah permobilan oke sekian jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya tetap jaga kesehatan dan juga enjoy your life hai hai hai